Assalamualaikum sahabat, Allah memegang jiwa makhluknya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Azumar Ayat 42 Allah lah yang mencabut nyawa saat ajalnya tiba. Wafat besar ini adalah wafat kematian saat ajal telah habis. Dan Allah juga menahan arwah yang belum mati dalam tidurnya dan ini adalah wafat kecil. Dari kedua arwah tersebut Allah menahan salah satu arwah yang ditetapkan kematiannya. Yaitu arwah orang yang mati dan melepaskan yang lain untuk menyempurnakan ajal dan riskinya. Dan hal itu dengan mengembalikannya ke jasad pemiliknya.